Ikan dewa yang terdapat di kuningan Jawa Barat, ini konon dahulunya adalah prajurit-prajurit yang membangkang atau tidak setia pada masa pemerintahan Prabu Siliwangi. Para prajurit itu pun dikutuk menjadi ikan. Ikan kancera bodas atau sering disebut ikan dewa memiliki nama ilmiah Thorodora ronensis. Ikan ini memiliki badan yang besar, memiliki panjang sekitar 60 cm, memiliki sisik besar, dan kepalanya mirip ikan mas. Namun postur panjang ikan ini mirip ikan arowana. Selain menyimpan misteri tentang pemerintahan Prabu Siliwangi, ikan ini juga memiliki keunikan. Ternyata selain jenak pada manusia, ikan ini tidak berbau amis, dan kolam tempat ikan ini tinggal juga selalu bersih. Uniknya lagi ikan yang satu ini menyertai buah apel merah dan menyukai berondong jagung. Ada hal aneh dan masih menjadi misteri tentang ikan dewa. Ketika air di dalam kolam hilang, maka ikan dewa juga akan hilang entah kemana. Namun ketika kolam sudah terisi air penuh, ikan-ikan tersebut akan muncul dengan sendirinya. Sayang, ikan ini terancam punah karena kerusakan hutan dan penangkapan secara berlebihan. Habitat ikan dewa adalah di daerah hulu sungai yang memiliki aliran air yang cukup jernih, deras, dan memiliki oksigen yang tinggi, serta bersuhu air yang dingin. Karena ikan dewa termasuk ikan langka, maka hewan ini dikeramatkan di beberapa daerah seperti Jawa, Sumatera, dan Kalimantan. Masyarakat setempat menganggap ikan ini adalah ikan suci. Hukum adat setempat melarang orang untuk membunuh dan memakan ikan ini. Meskipun begitu, kita diperbolehkan untuk berenang bersama ini. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!